Intro Teman-teman selamat sore, semoga masih semangat dan ini sesi yang paling aku pribadi, aku tunggu-tunggu banget, kenapa? Karena pembicara kita pada hari ini adalah Rising Star yang beberapa bulan lalu di awal tahun sempat heboh gitu ya dan langsung gamenya fenomenal dan orang ini tuh dicariin di berbagai macam event untuk diundang buat sharing tapi sibuk sekali gitu ya dan bersedia hadir di Game Prime kali ini jadi ini memang spesial perdana kita hadirkan di acara ini nah bagi teman-teman yang belum tahu ini acara spesial dipersembahkan oleh Gute Institute yaitu dari Press Start jadi Press Start ini merupakan podcast yang teman-teman bisa cari di Spotify, Apple Podcast atau di website-nya Gute udah selesai season satunya 15 episode dimana ada pembicara-pembicara dari dalam negeri maupun dari Jerman dan di episode kali ini adalah spesial ya sambil kita nunggu season duanya jadi kita bikin episode spesial di Game Prime kali ini dan nanti di Game Prime juga ada nominasi khusus buat Press Start Award yaitu buat studio game yang baru masuk ke industri game jadi teman-teman bisa cek ya ada bagus-bagus studio gamenya ada Selo, ada Fahmitsu, Pendopo, Gamecom, Tim Uwu sama bintang tamu kita Stairway nanti hari Minggu akan ada announcement-nya siapa yang mendapatkan Press Start Newcomer Awards dan akan dapat hadiah spesial dari Gute Institute berupa benda mistik yang susah sekali dicari di mana-mana yaitu PS5 jadi buat teman-teman yang pengen dapat PS5 tahun depan jadi bisa mulai bikin studio game dari sekarang dan tahun depan menangkan awards untuk Press Start ini di sesi ini kita akan live ngobrol-ngobrol juga jadi teman-teman sama seperti sesi sebelum ya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan jadi itu mungkin untuk perkenalannya kita langsung mulai saja ngobrol-ngobrolnya dengan bumper dulu alright, welcome to Press Start how to become a game developer aku Adam Arissa Smita CEO dari Arsenecia dan Wakil Presiden dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi dari dunia game dev gitu ya dari narasumber-narasumber yang sudah malang merintang di industri game jadi teman-teman bisa mendengarkan nih kisah pengalaman perjalanan mereka dari awal kali memulai hingga sekarang di titik ini supaya menginspirasi teman-teman nih untuk bisa menjadi game developers dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan juga Gute Institute hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ada Mas Soma Putra yang merupakan co-founder dari Stairway Games ada yang tahu teman-teman game-nya apa? ya game-nya adalah Coral Islands game yang sangat-sangat membanggakan Indonesia gitu ya dan sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita ada Mas Soma selamat sore Mas Soma selamat sore Mas Soma sore apa kabar? baik-baik sehat-sehat oke Mas Soma ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol biasanya di press start aku akan berikan rapid question pertanyaan-pertanyaan trivia yang buat Mas Soma jawab tenang aja gak ada bener atau gak ada salah dan gak ada leaderboardnya ya mungkin kalau kompetitif aku harus juara satu gitu tenang aja gak ada untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya pengen tahu aja sih Mas Soma tuh sebenarnya orang kayak apa sih gitu ya jadi biar teman-teman bisa lebih kenal dengan Mas Soma alright, siap? siap oke pertanyaan pertama Mas Soma sekarang lagi main game apa nih terakhir? near reincarnation near reincarnation yang terusannya near otomata ya? oh, terusannya bukan yang remake ya? oke, oke ternyata suka game near ya nice, nice oke kalau tadi game yang terakhir dimainkan inget gak Mas Soma game apa yang pertama kali dimainkan ketika kecil dulu? ayo hmm sama kali ya ya Mario 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 Bros yang di Nintendo yang yang 2D itu yang yang lain terkenal oke ini pertanyaan pertama menjebakan jadi orang-orang tahu ini generasi umur berapa ini? oh ternyata game pertanyaan Mario panyaan jebakan oke, oke oke next question Mas Soma misalnya lagi jenuh kerja nih selain main game biasanya refreshingnya apa? main sama anak main sama anak kan ini family man ya gitu family person mantap-mantap saya juga senang main sama anak pelanyaan berikutnya Mas Soma kalau pandemi ini udah berakhir hal apa yang pertama kali nanti akan Mas Soma lakukan? pandemi udah berakhir ya itu sebenarnya seluruh tim stairway layak mendapatkan trip seluruh tim stairway mendapatkan trip aduh saya juga mau dong dapet trip cuma karena pandemi gak bisa gitu loh oke ini pertanyaan terakhir buat Mas Soma Mas Soma punya gak game lokal favoritnya Mas Soma terakhir aku main Kopi Tok ya oh nice Kopi Tok dari Toge Production itu emang keren banget ngomong-ngomong Kopi Tok nih teman-teman sekarang lagi ada ini lagi ada diskon beli game lokal di Tokopedia jadi Sopi dan Bukalapak jadi teman-teman kalau mau beli Kopi Tok dan game-game lainnya bisa ke sana oke kalau begitu Mas Soma kita langsung aja mulai ngobrol-ngobrol jadi kita ngobrol-ngobrol pengen ngobrol-ngobrol santai aja jadi teman-teman disini juga yang lagi nonton kalau punya pertanyaan juga langsung ditanyain aja gak apa-apa nanti sepanjang kita ngobrol akan aku bacakan juga nah aku akan mulai pertanyaan dari yang paling time machine dulu deh gitu deh Mas Soma itu pertama kali ke trigger nih kayak aku ingin menjadi game developer itu kira-kira kapan dan trigger-nya apa sih? mungkin sejak saya balik dari kuliah karena aku kuliah di US balik ke sini ya mikir-mikir mau mulai usaha apa ya salah satu yang aku pengen banget ya game game development ya tentunya yang trigger ya ya memang dari kecil udah cukup addicted sebagai gamer ya waktu kuliah sempat berhenti bentar karena gak berkana sibuk banget dari kuliah begitu beres ya balik mau main game lagi gitu tapi dari kecil emang udah pengen jadi game developer atau baru habis kuliah kepikiran pengen jadi game developer mungkin habis kuliah sih mungkin habis kuliah nah itu yang bikin kepikiran pengen jadi game developer apa? apakah mungkin karena dulu waktu kuliah di luar negeri ngeliat banyak temen-temen jadi game developer atau gimana? aku kan software engineer ya backgroundnya jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan software itu aku tertarik tentunya karena game adalah yang salah satu hobiku tentunya itu karena kan bisa bisa menjalankan hobi sebagai pekerjaan oke 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 jadi pulang dari kuliah duar negeri balik ke Indonesia pengen bikin game developers eh pengen jadi game developers nah itu berarti langsung buat studio itu waktu itu? enggak oh enggak gimana nih? gimana cerita awalnya itu ngapain dulu? jadi aku coba beberapa sih itu salah satunya game pas aku balik itu tapi enggak karena emang belum belum ya jadi aku coba beberapa hal aku coba bikin e-commerce website aku coba bikin game kan ya ternyata yang jalan waktu itu adalah e-commerce oke ya ya namanya jalan dari Tuhan kan apa aja dijalanin yaudah tuh aku mulai terjun ke dunia e-commerce 3-5 tahun masih berjalan sih oh oke berjalan habis itu masuk ke jasa pembuatan e-commerce gitu kan masih jadi dan apa ya terus begitu ternyata 2 tahun lalu ada kesempatan ketemu pasaran cocokan untuk memulai game development ya ya kenapa tidak ayolah gitu itu gimana itu pertemuannya maksudnya apakah tiba-tiba ketemu atau emang teman lama terus siapa yang ngajakin ngajakinnya gimana kayak eh lu jago ngoding gue bisa mapah gambar kita bikin studio game yuk gitu apa sesimpel itu atau ada sebuah diskusi panjang kayak oh kita harus menaklukan pasar global nih ayo kita dengan cara apa oh dengan cara game gitu iya iya ya yang mulai kan apa yang kamu kan si Jeremy ya Jeremy itu ada proyek sama aku untuk membuat website juga oke ternyata gamer nih ya kan ayolah bikin game bikin game studio gue pengen nih oke nah baca pas pertemuan kedua ya tanya lu mau bikin game apa gitu kan wah kalau gue mah impiannya The Witcher weh ya gue juga ya impian pasti sejauh itulah ayolah tentunya itu kita masih hijau banget lah kita gak ada bayangan setitikpun seberapa susahnya membuat tapi ya itu yang itu emang isi kita memang dari awal seperti itu dari awalnya ingin jadi The Witcher ya pengen bikin The Witcher Indonesia ya gitu ya ya yang sangat berawan-awan apa-apa mulai dari Witcher 1 dulu itu jangan langsung di Witcher 3 Witcher 1 dulu oke terus bertemu nih berdua nih terus apa sih yang pertama kali dilakukan rekrut lah cari tim kah atau emang berdua itu udah langsung ngoding dan gambar masing-masing waktu itu enggak sih memang pertama yang kita lakukan memang rekrut sih memang kebetulan tentunya apa planning dulu kan pendanaan berapa gitu kan masing-masing oke 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 waktu itu kita jatuh oleh semua hari Sabtu ya kalau zoom semua lah untuk untuk jatuh dan memang faktanya yang kita ketemukan itu yang cukup percaya sama visi kita gitu waktu itu ya di Jogja jadi ya hanya kantor itu di Jogja wah mantap nih Jogja nih emang ini nih apa rumahnya game developers ya disana juga komunitas gamenya aktif banget di Jogja itu oke 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 mas Oma ini nih yang aku penasaran nih penasaran banget deh tadi kan tadi ya impiannya pengen buat game The Witcher action RPG open world gitu kan nah ini kenapa jadi lahirnya Coral Island nah ini game yang genrenya farming lah kemudian ada craftingnya lah mungkin sedikit-sedikit Steady Values sedikit-sedikit Half-Rest Moon itu inspirasinya atau idenya lahirnya dari siapa sih mas idenya sih mungkin Jeremy dulu sih yang mulai mulai ide itu aku yang yang kayak oh boleh tuh gitu maksudnya kita waktu awal itu actually coba horror and quite hard kita tiga bulan itu kayak muter-muter coba game horror ini uno itu susah ya karena kebanyakan team membernya gak ada yang suka horror jadi kita sadar bahwa oke gak mungkin bikin game yang timnya gak suka kan sebenarnya kalau 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 jadi kan itu kan farming sim genre kan banyak banget di Indonesia terutama yang Half-Rest Moon Back to Nature ya tentunya yang berumur 30 kayak saya tapi itu banyak banget yang demen dan tentunya yang Stardew Valley juga kan yang the latest build aku tuh hardcore salah satu yang cukup hardcore untuk main game farming itu oh ya iya kan ada beberapa tipe farming player ada yang suka ngedekor ada yang suka nantai aku yang suka sibuk jadi enjoy mana yang aku dapet itu adalah kalau aku planning dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam memaksimalkan penghasilan ya apa sih emang aneh luar biasa luar biasa tapi di tim kita juga banyak yang kayak gitu oh iya 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 tipe yang suka mixer gitu ya itu eh sorry sebelum sebelum lanjutin ya kalau nih buat tipikal gamer yang kayak mas Soma nih ya ketika mau main game kayak Stardew Valley atau Half-Rest Moon planningnya seserius apa sih apa pakai Google Sheet bikin rundown hari ini mau ngapain mau ngapain apa gak segitunya sih oh gak cuman emang ya mungkin Bukadosa itu suka nge-search isinya schedule-nya apa ah iya iya jadi biasa hmm mana yang mau deketinnya gitu kan jadi biasa schedule-nya target kesitu gitu misalkan oh jadwalnya disini nih habis itu habis kasih dia disini mining langsung gitu bahasanya langsung ngelakuin ini nanti udah beres apa namanya bisa oh masih ada wakuk waktu 2 jam buat dari si farm farm work itu kayaknya wah maksimal waktu maksimal gitu luar biasa luar biasa ini kebalikannya kalau saya lagi main game kayak gitu tuh kayak pengen relax pengen santai-santai gak mikir justru kalau gamers-gamer yang tipikal main game kayak Mas Soma itu justru hardcore ya main game kayak gitunya enaknya kan game kayak orang-orang Sado Valley itu tidak menghukum jadi kadang-kadang aduh telat nih mainnya udah tinggal ternyata orangnya gak muncul gitu kan atau apa main ternyata pas dimain udah tinggal waktu 1 jam gak bakal dapat apa-apa yaudah kan gak di penalty enaknya enaknya game farming ship paling ini kalau lupa ngangkat tanaman busuk gitu-gitul lah ya betul pun juga ya yang modern sih sekarang udah gak ada yang menghukum itu gak ada gak ada gak ada ininya emang goalnya tuh mirip kayak Animal Crossing ya emang game ini buat relax ya itu game-game saya banget itu juga di Animal Crossing itu ada ratusan jam oke oke jadi kita tahu ya ini latar berakang kenapa dari The Witcher jadi game horror idenya tuh selahirnya game seperti ini karena memang dari Mas Omanya sendiri itu memang fans berat game-game farming seperti ini ya cuman saya penasaran nih Mas Om kan kalau kita ngeliat game yang populer di genre seperti ini gitu ya itu kan biasanya stylenya retro ya kayak Harvest Moon tuh kan agak retro mungkin sekarang udah dibikin style yang cute-cute bulat-bulat cibi-cibi Jepang gitu tapi Steady Value tuh kan sangat-sangat pixel art dan banyak sekali cloningnya Steady Value dengan tema yang kuburan lah tema yang apalah gitu dalam bentuk-bentuk pixel art gitu yang aku lihat paling menarik dari Coral Island itu art directionnya art directionnya tuh berbeda dengan game-game pada umumnya mungkin ada sedikit tes-tes yang kalau aku liat ya korek nih omongnya agak sedikit mengarah ke Disney bener gak dan kalau iya kenapa milik ke situ iya emang bener sih maksudnya tampilan yang kita kejar itu memang Disney atau Pixar emang sengaja mau ke situ ya iya dari awalnya kan ini game farming kan banyak ya dan kalau yang kita penampis itu kan either retro bener yang sekali dan chibi dua itu jadi oke kita kan mesti mikir gimana melakukan melakukan pembedaan kan nah jadi biar gak sama dengan yang lain setelah kita explore ya itulah akhirnya yang kita putuskan oke kita akan go with Disney style ya oh ada jadi emang pengen biar unik gitu ya biar berbeda dari yang lain gitu mungkin parisialnya juga ya karena kan kita semua saya Jeremy kan juga kita kan grow up dengan melihatin Pixar ya itu kan udah pasti semua ya kan tapi kita lihat gak ada nih gak ada game yang tampilannya seperti itu gitu kan seperti yang kita biasa lihat di film-film kan nah itulah makanya jadi kita mengarah tampilan itu tapi jadinya resepsionnya sangat bagus sekali gitu karena kalau kita melihat yang pixel-pixel gitu mungkin kayak udah saturated marketnya atau kalau yang chibi-chibi kayak harvest moon gitu mungkin agak sulit untuk masuk ke market di western ini style kayak gini justru resepsion dari westernnya gede banget ya iya ya aku rasa sih iya juga pasti tentu ada faktor ya keberuntungan juga ya tapi apa ya betul betul chibi sebenarnya gak cukup bagus kok resepsi di western yang kita latihan kemarin sih ya kemarin pas kita organizing ada juga atau game yang farming juga style chibi juga dan dia juga ada resepsion yang cukup bagus sebenarnya oke 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 ini aku penasaran deh ngomong-ngomong resepsion terhadap genrenya kalau genrenya saya yakin globally pasti seperti tadi kan kalau kita ngomong pemilihan art style-nya kan ada berapa sih 36 ribuan ya backers ya luar biasa banget nih yang nge-back di kickstarter congratulations sampai berapa 1,6 ya 1 ke 6 juta US dollar ya itu kalau dirupiahin berapa tuh 20-an miliar kaya 23 miliar nah aku penasaran deh dari sekian 10 ribu backers dan miliaran uang yang percaya dengan gamenya excited sama gamenya itu sebarannya paling banyak dari mana sih itu kan merefleksikan ya resepsion dari negara atau dari region tertentu intinya kebanyakan memang dari dari benua Amerika tempat tempat tinggi ya itu sih yang kedua aku ingat sih sekitar di area situ Indonesia cukup cukup juga cukup cukup banyak kita kaget oh iya berapa perawal aku lupa aku lupa masuk topnya masuk gak lupa aku lupa tapi lebih tinggi dari pikiran karena kan kita tanya nanya juga beberapa yang pengalaman di industri game kan kayak tinggi gitu menarik menarik nah gitu dong teman-teman dari Indonesia support juga game dalam negeri soalnya ironis sekali gitu kalau misalkan game buatan di Indonesia tapi yang invest justru dari luar ini kemana nih investor dari dalam negeri tapi kalau dari mentionnya Mas Soma tadi berarti dari Indonesia juga cukup banyak resepsennya dan ini berarti sesuatu yang membanggakan ya ini kalau bisa teman-teman dari Indonesia terus support game dev lokal dibeli disupport nah oke berarti tadi kita ngeliat resepsen dari visualnya itu cukup diterima bahkan di Indonesia cukup diterima ada satu lagi yang pengen aku penasaran terkait dengan ideation dari gamenya ada tiga mungkin dua sampai tiga topik yang ditonjolkan dari game ini yang coba dibawa gitu message-nya pertama environmental kan di game ini kan premisnya adalah apapun yang kita lakukan di farm kita akan berpengaruh terhadap environment kita terus yang kedua ngebawa tema diversity kita bisa dari karakter-karakternya itu topiknya diversity dan yang ketiga ngebawa budaya Indonesia kan itu baju-bajunya musiknya nah aku penasaran deh itu premis-premis itu memang on purpose di design kayak ini ada tema yang mau kita bawa dan kalau emang iya motivasinya atau berangkatnya dari apa sih apakah memang Soma sendiri kayak environmentalis sejati dan merasa ini adalah message untuk kita bisa membantu mengelindungi lingkungan diversity dan lain sebagainya jadi untuk environmental sih lebih kayak kita mikir sebagai game developer ini kalau anak-anak kita main apa sih apa sih manfaatnya selain just have fun nah jadi jadi kita pikir oke it's a very good message bahwa kita mau mereka menyadari untuk menjaga lingkungan tentunya kita gak mau message-nya terlalu kuat banget jadi bikin ill feel gitu kan jadi yang kayak kita bawa ya tadi dengan membersihkan sampah itu kan hal yang simple sekali kan dengan membersihkan sampah membersihkan di lautan nah itulah jadinya message yang environmental ya kalau untuk yang diversity ini sih agak dari keinginan sendiri ya kayak kita kan apa namanya ngeliatin game kalau game luar negeri itu kan apa kalau bisa dilihat emang kebanyakan itu karakternya antara apa actually banyak banget yang blonde maksudnya white jadi biasanya satu dua gitu yang people of color sedangkan di Indonesia sendiri ya semuanya sebenarnya seperti itu kan diversitasnya sebenarnya cukup banyak lah cukup banyak lah jadi ya kita pengen bikin game yang kita bisa rilihat gitu oh ini mirip 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 dia nih maksudnya seperti itu sih kalau dengan budaya sendiri emang ada misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia gitu apa emang si Corel Island itu tempatnya di Indonesia jangan-jangan kita actually di ini kan dunia fiksi ya dunia fiksi dunia fiksi itu kita actually situasi itu di sekitar Korea sama Jepang lah makanya namanya kan kalau diceritanya kan you just come back from Pocyo right nah jadi oke itu sih yang kita tema kita kan Southeast Asia wah ini ini keren banget sih bisa ngebawa Southeast Asia gitu ya Indonesia ke kancah global oke sekarang kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya tadi kita udah ngebahas tentang motivasinya ngebahas tentang gamenya aku pengen nanya penasaran saya juga yakin teman-teman disini juga banyak sekali yang penasaran terkait dengan campaign dari kickstarter nya yang dalam waktu 3 hari sudah langsung fully funded bahkan sampai bikin goal eh kebalap goal nya bikin goal lagi eh kebalap lagi goal nya gitu kan jadi saya lihat di page nya itu kayak ditambahin terus goal-goal nya kenapa? karena kecepatan orang membalap goal nya itu lebih cepat dari teman-teman stairway bikin update nya aku pengen tau deh mungkin dari awal dulu deh apa sih motivasinya masuk ke kickstarter kenapa melalui jalur itu? kita ada dua hal ya satu memang dari awal kita mau mengembangkan game dari komunitas ya dan itu bukan sebuah kickstarter kita sebelum kickstarter kita sudah ngebangun komunitas di score yang dulu ya relatif kecil walaupun dengan sekarang kayak dulu ratusan gitu kan tapi kita memang ngejar itu ngejar orang ayo kita join kickstarter dan apa nah dengan discord ini dengan kickstarter ini salah satu goal kita adalah ya tentunya bukan bukan sampai kita gak sangka segitunya tapi adalah dengan kita jalankan kickstarter ini kita bisa membawa lebih banyak orang komunitas penggemar farming sih masuk ke dalam discord kita nah satu ya tentunya dua juga kami juga ada faktor mau melihat seberapa besar sih demand untuk game kita ini ya karena kan ya kita sudah jalankan ini setahun setengah ya kalau pas kita jalankan itu ya ternyata kita gak tau gimana sih responnya gitu kan salah satu cara paling gampang mencoba nespor pasar ya ya ini salah satu dengan kickstarter ini i see i see ya berarti dari yang awalnya discordnya cuma ratusan sekarang ini ketambahan 36 ribu bakers baru nih ya masuk ke dalam discordnya yang memiliki sense of ownership yang apa ya kayak ini game yang akan gue support nih ke depannya dan juga tadi untuk validasi ya jadi untuk ngetes nih game ini bakal laku atau enggak sih gitu ya menduga gak bakal secepat itu fully funded tiga hari itu saya marah sempat bikin estimasi gitu kan ujung itu kayak satu kayak campaign itu satu and that's like the best case scenario video jadi enggak sekali sampai sampai itu wah itu itu keren banget aku pengen aku penasaran deh seperti apa sih situasi di dalam tim stairways ya di masa mungkin dari awal persiapannya dulu ketika persiapan kan gak punya ekspektasi ya mungkin apa aja sih yang di persiapin di kickstarter terus tiba-tiba boom naik gitu kan kayak apakah pada panik wuih liat nih banyak nih kita mesti nyapin ini ini nih atau mesti bikin plan kayak apa sih situasinya aku pengen tau deh iya iya ya tentu ya ada step planning ya halaman kickstarter itu bener-bener kita ulang-ulang lagi ulang-ulang lagi tentunya itu sih yang paling paling kita pikirkan ya tentunya terus kita juga menggalang komunitas ini yang di discord kayak hey guys tolong dong di follow di kickstarternya gitu kan kickstarter sebelum lanjut itu ada halaman follow kan oh iya iya email untuk follow nah itu kita build juga kita juga ada kita kan suka melakukan reveal ya itu kita melakukan karakter reveal jadi memang dari awal dari kita memang cara kita adalah tiap bulan kita ada update baru habis itu kita reveal karakter sedikit karakter gitu kan ya itu aku juga aku juga notice ya mas Oma mulai kapan sih melakukan jadi kan tadi udah satu setengah tahun di develop ya itu kayak mulai announce ke publik dengan cara tadi karakter reveal satu persatu kalau gak salah di blognya stairway scan di post ya ini ada reveal baru ada IP itu udah mulai dari fase apa dari demo atau dari konsep udah mulai di share dari dari aku juga agak lupa sih bulan itu ada kemana cuman ya emang dari awal udah targetnya mau 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 begitu gitu karena kita dari kita research lihat game lain ya memang seperti itu kan post pertama kita itu Maret 2020 2020 jadi udah setahun sebelum aku udah hampir setahun ya sebelum itu jalan itu digambarnya bisa kelihatan sih state of the game nya beda banget sama sekarang jadi mungkin tips yang menarik juga ya buat teman-teman yang lain yang sekarang ini mau bikin game strateginya kok tadi dari teman-teman di stairway adalah dari udah setahun setiap bulan ngirim progress report berarti itu ya untuk ngebangun community nya ya iya betul emang itu mungkin asap paling bagus ya kayak selalu ini kita juga belajar dari game developer lain juga kan mulai marah marketing sebelum ready oke kita paksakan kita paksakan tentunya juga bukan at the cost of development juga sih kita gak liatnya gitu kita gak ada kadang-kadang ada mindset bahwa ah kalau kita pikir marketing kita gak fokus ke development bukan seperti itu juga oke oke nah oke itu jadi teman-teman ya selama setahun sebelum kickstarter tuh udah dilakukan tuh update post bulanan update post bulanan ngebangun komunitasnya nah ini kita balik ke kickstarter nih di titik mana teman-teman di starways itu udah mulai kayak main-main gila main nih ini nih apa ini yang terjadi ini kita harus ngapain itu itu di hari keberapa kickstarter inget gak oke mungkin satu minggu pertama ya satu minggu pertama ya itu tiga hari 70 ribu kan taget kan 70 ribu awalnya iya iya 70 ribu tiga hari terus langsung lewat tuh nah cukup lucu sih somehow kita bertiga aku Jeremy ini ada kayak ada spider sense-nya gitu jadi pas kita lewat tuh kayak 10 menitnya kita bangun habis itu kayak anjir wah gitu kan habis itu gila main pan gitu aduh 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 gitu ya habis itu mulai panik sih kayak mikir kayak emang kita udah bikin dari awal sampe segini jauhnya gitu kan nah itu sih nah tapi ya asetnya belum segitunya maksudnya ya kan gak mungkin kita belum pulih bisa ada harapan bikin gak jadi gitu apa itulah paniknya disitu oke oke em awalnya itu targetnya kan 70 ribu sebenarnya udah ada plan bakal ngejar goalnya di berapa aslinya ya kalau goal tertingginya di 100 ribu atau 500 ribu tinggi kita itu 300 ribu itu untuk multiplayer itu untuk multiplayer itu untuk multiplayer ya itu lah tingginya kita pikir enggak 100 ribu jadi ya begitu lebih dari 300 ribu itu langsung meeting tuh eh gila ini kita bikin goal apa lagi nih sebelum karena karena movementnya terasa kan jadi kayak 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 nyujurnya kita kayak nge-spam spam refresh kickstarter F5 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 gitu ya eh udah segini gitu kan oh gimana jadi sebelum kita juga udah mulai gimana ya oke bahas coba pikir memang udah ada plannya sih cuman masih rough banget gitu nah itulah jadi mulai planning disitu oke 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 jadi mungkin juga banyak yang enggak orang-orang banyak yang apa ya merasa bahwasannya ih gampang ya kalau bikin kickstarter gitu ya begitu dapet uang terus tinggal kipas-kipas gitu ya udah tinggal santai gitu ya nah ini banyak yang enggak tahu bahwasannya tidak seindah itu Ferguseo gitu ya jadi mungkin dari masa-masa bisa cerita enggak sih apakah dengan adanya kickstarter bisa party setiap hari atau justru makin jadi gimana nih kondisi timnya sekarang begitu kickstarter beres itu kita kalau bertiga itu kita bilang lah komerets komerets ya semua ya komerets kita dapalama tim bilang wah gila banget kita enggak sangka terima kasih semua gitu tapi yang aku rasakan sih abis itu adalah ini orang mempercaya banyak orang mempercayakan kami dengan ya uangnya ya bukan-bukan voting loh uang bagi saya tuh uang yang masuk itu maksudnya voting tertinggi gitu maksudnya ya ya dan aku mikir kayak wah gila nih kita mesti so much expectation yang mesti kita meet nah itulah mungkin ya kenapa kalau ya kayak mas Adam tadi bilang kan kayak kalau dari itu saya enggak ketemu karena saya takut takut banget itu sampai mengecewakan segitu banyak orang ya yang sudah mengpercayakan uangnya ke kita gitu kan maksudnya ya itu sih dari aku jadi wah gitu maksudnya ya itulah sisanya ya habis planning gila-gilaan hiring gila-gilaan sekarang kita udah 40 orang jadi 40 40 orang hiring gila-gilaan dan ya emang kita goal ya kita goal ya uang itu kita mau push sejauh mungkin untuk untuk menjadikan kalau kalian game terbaik yang bisa game harming terbaik yang bisa kita capai jadi kayak planning kita sebelumnya kalau cuma sampai 300 ribu oke misalkan beberapa aset kita reuse misalkan gitu kan kita udah siap itu common bed common chair common table gitu kan kalau enggak lewat banyak ya pakai common semuanya gitu kan bisa-bisanya gitu gitu kan tapi begitu salah satu yang terjadi ya kita sekarang semua room itu asetnya khusus buat masing-masing NPC jadi bener-bener boss extra gitu loh maksudnya karena kan enggak mau mengecewakan ya dan ya itulah jadinya ya ini nih developer yang bertanggung jawab ya ini ada amanah ada uang ada kepercayaan dan kita harus menjawab ekspektasi itu dengan sangat baik nah aku penasaran deh salah satu problem atau tantangan di Indonesia yang mungkin tadi di sesi awal juga sempat di mention itu kan kita ngomongin talentanya banyak yang enggak percaya Indonesia punya talenta yang berkualitas atau ada juga problem kayak kita kekurangan talent nih nyari programmer yang jago nyari artis yang jago nyari game designer gitu kan nah sedangkan kalau dari pengalaman yang sama nih dalam waktu singkat harus segera hiring dan hiringnya juga harus yang jago karena ini ada ekspektasi yang mesti di deliver gitu kan aku pengen tanya deh seberapa sulit sih proses hiring untuk mencarikan mencari talent-talent terbaik gitu ya buat proyek ini cukup sulit ya cukup sulit cuman enggak 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 mustahil kebanyakan itu yang di kita itu pengalamannya di Malaysia itu sangat sangat-sangat hebat sih jadi emang mereka sangat berbakat semuanya dan emang faktanya ya di Indonesia saat ini belum ada yang berani ke searah yang bisa mengisiakan sama atau lebih dari yang di Malaysia gitu kan oke jadi kita ya karena kita di terima kasih banget berkat seperti ini ya itulah kita apa kita menghiring itu orang yang sudah banyak berpengalaman 2 tahun di Malaysia ada yang udah 10 tahun di atas 10 tahun juga malah di Malaysia jadi sangat-sangat berpengalaman itu sih hal yang agak menyedihkan di Indonesia itu apa namanya talent itu pada di Malaysia gitu itu kalau boleh tahu ya kan talent yang dicarikan ada game programmer ada game artis ada game designer gitu itu ada ini gak sih ada saya kayak tadi ya di Malaysia Malaysia kan memang terkenal sebagai salah satu outsourcing house ya di sana banyak sekali studio game outsourcing yang bagus di sana Sony pun bikinnya di Malaysia gitu kan nah kalau di Indonesia sendiri gitu ya tadi kan banyak yang kesana gitu ya itu hanya untuk itu di bidang tertentu aja atau ketiga-tiganya kita masih minim aku rasa 3D ya terutama ya 3D 3D sih yang terutama sih untuk arts itu Indonesia hebat-hebat oke hebat-hebat sekali untuk arts untuk programming ini kita sendiri ada kalau perlu dari beberapa freelancer yang pengalaman banget dari luar untuk membantu awal-awal oke oke tim kita yang ada ini yang sudah dari sekarang ini adalah yang dari awal pas kita aku review potensinya tinggi maksudnya pintar gitu pintar banget gitu jadi apa ya mereka belajar seiring makanya banyak yang udah lama di kita itu udah berkembang bersama aku bilang ya kan jadi mereka bekerja dengan developer yang yang apa yang 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 sudah berpengalaman jadi jadi kebawa naik kan kebawa naik ya ya oh itu itu bagus banget ya jadi ini ini mirip kayak case-case nya di dunia startup gitu ya di dunia startup kalau inget ya dulu kan kayak kayak aplikasi apa ojek online gitu ya ketika awal-awal gitu kan itu kan ke setiap rush hour itu pasti hang tuh gitu kan karena emang kita belum punya skillnya kayak untuk scaling yang sebesar itu akhirnya mereka banyak yang mengakusisi dari negara-negara seperti yang semaju kan seperti India lah mana sehingga bukan hanya untuk menggunakan jasanya tapi transfer knowledge sehingga nanti orang-orang lokal kita juga bisa makin jago gitu dan yang di tim stairways lakukan juga yang sama ya berarti merekrut orang-orang yang sudah expert di industri game sehingga yang baru-baru atau yang belum setinggi itu nanti bisa belajar dan levelnya bisa naik juga ya dari proyek ini itu tapi sebenarnya sih dasarnya juga mereka ada yang sudah pengalaman juga sih jadi gak kayak ketarik banget gitu cuma dia pasti kegerek lah gitu juga satu hal yang aku mau ingatkan juga ke banyak industri adalah ke banyak kalian ke Indonesia adalah informasinya sekarang online jadi maksudnya kayak kita kurang ilmu apa itu di google ketemu asal diliatin aja gitu maksudnya kayak teknik yang kita yang tim kita sampai pakai ya itu ya ada yang sudah bikin di detailnya gitu loh this is how you do it ya kita cuman coba dan eksperimen ya tentunya tentunya aku bukan bilang cuma copy paste ya tentunya ya cuman maksudnya gak usah gak pede karena informasinya sih disitu oke 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 eh teman-teman semua ini sebentar lagi kita akan masuk sesi tanya-jawab jadi silahkan ketik tanya dan tulis pertanyaan teman-teman buat mas Soma sebanyak-banyaknya karena waktu kita kayak buat tanya-jawab cuma tinggal 20 menit tapi sebelumnya aku ada satu pertanyaan terakhir nih buat mas Soma nih ini terkait dengan direction atau lead dari gamenya selama ini salah satu juga menjadi tantangan di Indonesia apalagi buat studio game yang baru ya itu mereka tidak mengerti belum punya experience-nya mungkin mereka punya skill-nya tapi tidak punya experience-nya sehingga tidak tahu cara planning cara budgeting terus menentukan art direction menjaga scope itu kan something yang dari sisi leadership harus ngelid ini game kita harus seperti ini gitu kan nah aku penasaran nih di stairways ini kan berarti dari awal pun punya pipeline yang jelas punya roadmap yang jelas itu gak mungkin dong kalau orang yang benar-benar gak tahu industri game punya plan seperti itu gitu aku pengen tanya yang ngelid ini siapa yang bikin plan-nya dan dia belajar dari mana sih planning seperti itu ini udah senyum-senyum ada apa ini ada apa ini kata-kata kita sudah berapa kali melewati scope oke pengalaman di industri sebelumnya ya enggak enggak maksudnya enggak maksudnya enggak sih emang apa kita itu sangat obsesif dengan membagusin game kita jadi sekarang kita udah define scope bisa jalanin habis itu eh tanggung-tanggung nih bisa dibawas lagi bisa dibawas lagi menjaga scope kita adalah dengan deadline apa sih selama deadline gimana proses menjaga deadline-nya apakah ada 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 hukuman kalau lewat dari deadline atau disuruh push up kalau ini kamu bikin scope-nya jadi creeping gitu ya enggak sih enggak ada kita udah kayak kemarin kan kita baru minggu lalu launch alpha alpha demo kita kan itu hang deadline yang mesti kita mit kan ke deckers kita kan ya itulah jadi sebulan tapi kayak dua bulan sebelumnya sih fair game semua ide-ide gila hajar terus begitu dua bulan terakhir apa namanya ya biasanya ya aku kayak jajar inget ya udah mau launching udah mau launching oh iya tapi nanti ada aja lewatin lagi karena biasa tim kita udah terbiasa perfect condition ini sih semuanya karena udah kebawa dulu awal-awal belum terlalu sekarang tuh sangat berani sangat mau nge-push untuk terbaik gitu loh untuk tampilannya jadi kadang-kadang dari timendi gue kayak eh ini bisa di-papusin lagi biasanya aku kayak aduh ini kapan ini gak usah deh gitu kan gimana nih kan tugasku untuk menjaga scope kan tapi ya kadang penasaran juga jadi ya itu coba-coba coba-coba kalau setengah hari gak apa-apa gitu ya fakta so far sih oke so far apa namanya oke sih oke kalau begitu oke sekarang aku berikan kesempatan nih buat teman-teman yang lagi nonton disini untuk memberikan pertanyaan buat mas Soma di sesi kali ini dimulai dari ini ada pertanyaan dari oh ini kalau yang ini gak usah ya bang bagi alfakinya dong ini alfaki emang cuma buat yang backers ya iya untuk yang alfa backers nanti gak adil ya betul-betul masih masih udah gak bisa nge-back ya biasa kan abis kickstarter bisa jadi ditaruh di paypal atau apa gitu buat nge-back itu ada gak ya atau enggak ya dulu apa sebelum alfa kita ada sekarang tokonya udah kita tokonya oke berarti teman-teman tunggu versi publiknya ya ini hanya untuk backersnya dulu eksklusif oke nextnya lagi oke ini ada dari oke itu rekrut orang berhasil gimana ceritanya oh ada orang berhasil ya emang ada orang berhasil nah itu saya juga gak tau ini aditya dapet dari mana nih informasi ini tapi orang Malaysia tadi ya atau bukan ini yang paling bawah ya itu dia translator tapi part-time aja sih di kita jadi bukan 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 full-time gimana sih es main deh bukan berhasil oh buat ini buat localization bahasa ya iya 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 ngomong bahasa nanti rencananya bakal berapa bahasa 10 ya ada Indonesia biasanya kan kalau ini orang Indonesia pasti berisik ada dong oh ada bahasa Indonesia bahasa jauh oke 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 jadi itu buat localization buat bahasa ya oke thank you pertanyaan berikutnya dengan ekspert dari Ibn Razik dengan ekspektasi yang tinggi ke Coral Island sempatkah tim mengalami pressure sampai membuat burn out dan merasa pekerjaan selalu kurang memuaskan kalau iya gimana menanganinya mas tadi sempat ceritakan nih tim perfeksionis nih burn out ngga nih tim perfeksionisnya nih aku cukup yakin burn out tapi karena karena kita remote jadi mungkin aku gak merasakan burn outnya ya tapi pas aku yakin burn out cuman gak sampai kayak seserem ya aku bayangkan jadi kan aku dengar-dengar seperti kayak kalau dari God of War kayak penginep di dalam rumah gitu kan yang kita sih kemarin relatif relatif normal ya maksudnya tentu ada lembur tapi lemburnya pun wajar gak nyampe ya 12 jam itu enggak jadi standart aja dan itu pun yang apa ya jadi extra hours ya tapi surprisingly pas hari terakhir kita alpha itu kita cuman kayak gak beres gitu maksudnya kita coba test gamenya oh ini kurang ini betulin ya rapiin betulin ini ini gitu jadi tentunya ada sih saat kayak merasa pekerjaan selalu kurang memuaskan sih ada pastinya tapi kan kita sangat berani eksperimen ya gimana menanyainya sih ya aku rasa mungkin kayaknya sih banyak yang gak terlalu burn out ya pada passionate semua juga jadi mungkin karena kelihatan gitu dari cara suka baik ide sendiri untuk memperbarui gitu jadi kita kayak oh mungkin sampai sampai stress banget aku harap sih tidak aku harap sih tidak cuman ya jadi kita sendiri sebenarnya policy kita prefernya kita di dunia indahnya adalah 8 jam seminggu 5 hari seminggu gitu kan itu di dunia indahnya jadi sebagai manajemen gak mau nge-push orang sampai burn out ya karena kan dunia kreatif ini ya jadi kayak kalau kalian kita push sehari 12 jam habis itu jadi gak kreatif malah lebih slow terus gak happy dan lain parah sakit tiap kali itu sakit hilang 8 jam rugi apapun yang kita taruh sebelumnya angus 8 jam itu hilang kan jadi kita sih lebih praktikal aja ya maksudnya ya wah ini nice banget nih dengan dengan policy company yang tidak mengagungkan crunch tapi pas alpha udah tinggal santai-santai nih berarti mantep ini project managementnya ini maksudnya udah tinggal coba-coba ada lah kemarin pas akhir aku juga kaget aku kira bakal lebih panik itu paling ada satu yang agak ada-ada berdikit banget lah penyimpunan onboarding gitu yang miss ini kayaknya beres dari Coral Island kita masih punya satu sesi lagi ngebahas project management ini something yang perlu di ini nih kita kulik lagi oke oke next question nih Mas Oma dari NDR ada rencana selain Coral Island oh tadi ya The Witcher 3 ya tadi ya definitely dari kita visi dari kami adalah tentu jauh atau tentu tidak berhenti di Coral Island visi kami jadi yang kami pelajari jadi waktu kita di Witcher 3 itu adalah belum levelnya loh maksudnya jadi kasarnya apa namanya kita butuh belajar 10 tahun lagi buat Ivan buat ada kesempatan mengakukan itu sebagai aku sebagai produser jaringi sebagai game director itu ada levelnya belajar dulu level up gitu loh kita baru lepas 1 gitu maksudnya jadi harapan kita kalau Island ya pasti ada game 2 game 3 apa namanya ya itulah kita level up dan impian kami dan terjauhnya ya itu apa bisa yang level The Witcher dari Indonesia ini nih ini yang penting banget teman-teman mesti perhatikan karena banyak banget teman-teman yang masuk ke industri game karena terinspirasi dengan game favoritnya jadi ketika ditanya oke aku mau jadi game developer oke mau bikin game apa kamu gitu kan mau bikin Final Fantasy 7 remake gitu waduh emang udah pernah bikin game sebelumnya belum pernah timnya berapa orang sendiri mampus gitu kan kayak banyak yang tidak bisa mengukur kapasitas dirinya tapi kalau disini kasusnya Mas Oma adalah mengukur oh kita ada di level 1 walaupun ini agak humble break juga nih agak merendah juga nih level 1 nya udah selevel Corel Island ini udah di atas standar di Indonesia ini udah tinggi sekali gitu jadi teman-teman nih kita kuenya dari Mas Oma adalah lihat dulu level kita ada dimana mulai dari situ baru aim ke game impian ya yang mau kita kerjakan next dari Mas Gian tanya untuk Corel Island nantinya akan self-publish atau pakai publisher kita sekarang masih self-publish belum bisa dibuka ada diskusi tapi enggak aku enggak bisa tahu siapa untuk publisher yang menjelaskan dengan potensi yang udah dimiliki sama Corel Island sekarang ya baik itu self-publish maupun publisher pasti ada plus ada plus minusnya ya karena mau self-publish pun udah punya komunitasnya udah punya fansnya backersnya gitu ya oke oke pertanyaan berikutnya dari JS Adi selamat sore saya mau tanya bagaimana dengan tahapan patch game yang dilakukan stairways apakah yang ada yang lebih diprioritaskan dalam segmen-segmen tertentu terima kasih ini emang sebelum ke situ emang di stairways punya pelesi untuk sebulan sekali update gitu ya ngasih patch baru atau gimana kita sih selama ini kan kita baru launch baru kan ini lalu launch apa namanya alpha kan jadi patchnya itu baru mulai bisa jalan ya sekarang nih kita ada kita belum bisa buka sih actually protoknya lagi di plan dulu cuman sekarang immediate goal kita adalah ngefix isu-isu yang critical di alpha game kita kemarin resursi bagus cuman ya ada aja namanya alpha kita gak sangka apalagi kita masih terlatih baru ya untuk prioritas tentunya yang yang paling menuju kita yang minimal effort maximum damage jadi apa namanya yang bisa kita selesaikan dalam waktu paling lama seminggu dan efeknya semakin banyak player yang bisa memainkan game kita seperti itu sih jadi policy nya ya itu seperti itu yang paling critical dulu tentunya tapi juga yang effortnya paling reasonable lah i see i see kalau yang apa karakter reveal bulanan itu masih dilakukan gak ya enggak karena udah 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 habis jadi maksudnya oke bukan habis sih ada yang ada yang belum sih cuman kita masih ada tetap tiap bulan update kecuali bulan ini karena ya karena alpha jadi udah alpha release udah cukup mabok jadi gak bisa rilis tapi kita pasti ada terus lagi karakter reveal kita actually kan kita kemarin berhitung-hitung sih jadi sebelum untuk kita waktu 3 sebelum Coral Island apa sebelum kickstarter itu emang kita bagi 4 jadi apa kita hitung bagi 12 bulan keluar 3 keluar 3 keluar 3 keluar 3 biar habis pas kickstarter gitu oh oke oke tapi kalau ini aku pengen tau deh di timnya Coral Island di timnya stairways berarti ada orang khusus yang memang nge-manage community ya jadi community management yang bikinin update gitu-gitu atau itu sebenarnya programmernya juga yang bikinin aduh selesai ngoding gue bikin update buat komunitasnya gitu oh yang bikin ya ini oke sekarang kita ada community manager kan sangat-sangat bagus Maya dan apa sebelumnya sih itu semua kita kita bertiga begitu guys jadi untuk posting biasa yang nulis kan Jeremy me and aku my unit approving maksudnya kita proofreading gitu loh editing make sure udah sih gak 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 lebih dari itu sih gak ada kita gak ada oke itu kita masih semua full sendiri sekarang pun most posting kita masih direct kita perhatiin sih karena emang yang menurut kita penting ya oke oke sip oke pertanyaan berikutnya dari Bezalel bagus biasanya kalau deadline udah deket game dev biasanya lembur bersama apa masalahnya dan kesulitannya nah tadi ngomongin crunching tadi itu ya kan sempat beberapa kali harus lembur tapi gak selembur itu gitu ya oke policy kita adalah jadi maksudnya jangan maksudnya kita gak mau sampai orang sakit aja jadi kemarin cukup kacau tuh ada berapa karena covid oh iya itu udah ya mau apa maksudnya ya prinsipku ya adalah pekerjaan itu penting tapi ya ya kehidupan itu lebih penting ya keselitan itu lebih penting ya jadi gumpal aja sih sebenernya jadi ya kalau masalahnya ya kemarin itu kita lembur bersama sudah plan sudah plan kita udah kasih tau dari dari 2 bulan yang lalu eh 2 minggu terakhir sebelum alpha kita bakal lembur bersama ya kasar gitu kan tapi itu pun kita gak maksa semua kita hanya yang perlu saja jadi kita strategis jadi contohnya kayak kemarin programmer emang gimana fitur tapi kayak art gak perlu karena kan akan gambar masih kayak 0-3-4 bulan lagi baru baru jadi poin buat apa lemburin orang yang gak perlu jadi kita selektif untuk mana yang kita lemburin wah mantap mantap oke itu tadi masalah lembur oke next lagi dari Muhammad Izul Fikir Hidayah apakah ada challenge tersendiri menggunakan software Unreal Engine karena sejauh ini di Indonesia banyak yang pakai Unity oke ya challenge-nya itulah itulah kalau cari Unity kan nengok-nengok bentar dapat banyak untuk Unreal Engine enggak jadi actually emang some of developers kita yang paling yang salah satu yang sebanyak kan kita ada 6 salah satu yang setengahnya pengalaman Unity dan mau-ngau kita kayak bawa mereka kita masuk kita belajar gitu loh itu challenge utamanya jadi mesti training masarnya apa emang dari awal bikin udah pakai Unity atau dari awal bikin udah pakai Unreal atau sebelumnya Unity dulu baru pindah Unreal Engine kenapa dari awal udah Unreal ini kita emang grafik terobsesi dengan grafik oke jadi dan Unreal Engine itu yang paling powerful ya emang itu kalau XEEX buat nge-push tampilan itu untuk 3D ya itu emang Unreal sekarang sih udah paling kuat ya apalagi dengan yang Unreal Engine 5 atau udah bakal lihat yang ada Night Nights nya itu wah itu lebih keren ya jadi penggunaan di situ sih emang bener drawbacknya lebih susah ya aku nangkapin di pelajar ini ya oke 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 ini kayaknya tanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah mau habis dari NDR lagi ini apakah Coral Island akan di-expand bisnisnya sebagai bisnis IP tadi kan punya 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 apa ya punya salah satu inspirasi dari Disney dan Disney kan berkembang menjadi bisnis IP juga gitu kan seperti ini dia ngasih contoh mini movie buat marketing dan lain sebagainya terlalu cepat terlalu cepat ya manya terlalu cepat jawabannya gak tau tapi maksudnya dari kita sih gimana ya aku gak mau terlalu mimpi segitunya dari mindset aku adalah ini game masih bagus itu dulu sih bener-bener karena ini kita masih panjang loh jadi dari alfa masih ada EA masih ada 1.0 terus kita masih ada 1.1 update masih ada 1.2 update masih ada 1.3 update itu masih banyak sekali jadi aku gak mau kayak mimpi sebelum sampai disana ya aku mikirnya adalah kayak tapak kuda gitu loh fokus ke tujuan dulu kita sampai dulu entah kalau tengah jalan ada opportunity itu ya puji Tuhan kalau enggak ya goal kita merilis game karena emang impianku itu impianku adalah merilis game yang bagus jadi fokusnya disitu gitu teman-teman banyak sekali yang terjebak ya baru ini udah mau kemana-mana akhirnya malah gamenya tidak polis gitu ya mikirnya oh ini bisa dikembangin ke A, B, C, D padahal gamenya sendiri belum bagus karena emang ini IP utama anaknya starter dari gamenya dulu jadi pastikan gamenya bisa deliver dengan baik wah luar biasa sekali ini oke teman-teman ini di penghujung waktu mungkin dari Mas Soma kita ada 2 voucher yang akan dibagikan kepada teman-teman disini ada pertanyaan yang menggelitik dan menarik kalau dari Mas Soma dari internet tadi yang tadi sih ya cukup cukup standar yang aku lihat tadi yang menggelitik itu tadi salah satunya sejuan yang pertanyaan pertama itu member kita itu satu oke satu yang ini ya yang dari Brazil itu ya itu ini pertanyaannya dari Aditya Haris bukan yang berikutnya Jonathan Juan atau sebelumnya mana nih tadi pertanyaan apa itu tanya-tanya apa ya alfaginya nah iya nih oke oke sama mungkin yang kedua aku akan jadi nanti Jonathan Juan silahkan kirim email ke kontak gameprime.org sama satu lagi aku mau pilih yang ini nih ini menarik sekali karena dari NDR ya karena memang benar kita harus fokus dulu sama game kita jangan terjebak dengan banyak hal di kiri kanan yang penting gamenya bagus dulu rilis dulu baru dari situ kita mikirin IP oke teman-teman jangan lupa di bawah ada linknya kirim ke kontak at gameprime.org sebelum aku tutup mungkin dari mas Soma ada tips trik terakhir yang gak buat teman-teman disini kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan bagi yang baru mau masuk ke industri game oke ya dari aku sih ya planning ya planning itu sangat sangat-sangat understated di game development mungkin kalau sering dengar kayak startup kan startup kan mindsetnya lean ya lean methodology kan start first and then push first nah itu aku merasa banget pas masuk game live itu gak bisa gak bisa begitu di game itu mesti planning jauh dan terus nge-push dengan dan planningnya pun di adjust terus bukan kayak perfect plan kita jalan gitu enggak jadi mesti planningnya mesti matang jadi business side-nya juga mesti paham aku gak bilang kita paling bagus untuk business side-nya tapi kita at least kita ada perhitungan kayak budget sampai sampai segini gimana ya itu sih dari aku jadi ya tentunya sebelum mula game dev ini mesti fokus banget target skop skop berapa dan apa namanya mesti sama jadi business side-nya juga mesti dipikirin banget ya diluar dari segi teknisnya oke deh kalau begitu thank you banget mas Oma atas waktunya dan teman-teman that's it for today semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman keberanian untuk press start memulai menjadi game developers saya Adam Adesasmita undur diri keep playing game start making games thank you Soma adeo 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 selamat menikmati